Halo sobat-sobat video seru channel dimanapun kalian berada, semoga sobat dalam keadaan sehat serta dimudahkan rezekinya. Oke seperti biasa saya akan ceritain lagi film jaman dulunya, film yang dirilis pada tahun 1972 dengan disutradarai oleh Turino Yunaidi. Film ini juga sudah meraih penghargaan festival film Indonesia pada waktu itu, dengan pemeran utama pria terbaik dan pemain wanita terbaik. Yang pemain prianya yaitu Benjamin S. dan wanitanya Rima Melati. Dan film ini pun berjudul... Saya ingatkan lagi bagi sobat bahwa ini adalah konten full spoiler atau alur sebuah cerita. Film yang mengkisahkan sebuah keluarga miskin di suatu kampung dengan keadaan cuaca yang sangat ekstrim sehingga sawah-sawah di situ tidak bisa ditanami. Akankah keluarga ini bisa keluar dari tekanan hidupnya? Oke sobat tanpa berspoiler di awal mari kita lanjut ke ceritanya. Let's to the go intro. Intro Awal kisah kita diperlihatkan dengan seorang pria, dia adalah Jama. Yang sedang merenungi nasibnya sambil memandangi kambing milik orang lain. Kemudian terlintas di benaknya, kenapa saya tidak jadi kambing saja? Supaya dapat makan rumput dan tidak perlu memikirkan yang lainnya. Sambil berjalan pulang sembari menyusuri pesawahan yang tanahnya sudah tandus akibat kemarau yang berkepanjangan. Tiba-tiba istrinya menyusul kehadapannya dan dia adalah saleha. Kemudian memberitahukan bahwa anaknya sakit badannya sangat panas. Dan itu benar setelah Jama memegang anaknya. Dia adalah anak satu-satunya yang bernama Ateng. Di situ leha menyuruh Jama untuk ke Dukun meminta obat. Tapi Jama bingung soalnya dia tidak punya uang sepeser pun. Atas desakan leha akhirnya Jama pun pergi di sang Dukun sambil membawa sirih dan tembakau. Setelah sampai, dengan terseduh-seduh Jama memohon ke sang Dukun agar dapat membantunya dan meminta obat untuk kesembuhan anaknya. Tapi apa yang didapat oleh Jama? Sang Dukun itu tidak memberikan obat soalnya dalam sirih dan tembakau itu tidak ada uang untuk upah sang Dukun. Jama pun sangat sedih setelah mendengar pernyataan dari sang Dukun itu lalu bergegas pergi dari rumah sang Dukun. Sambil memendam emarahnya untuk kembali ke rumah. Dan kekesalannya itu Jama ungkapkan di rumah kepada leha soal kelakuan sang Dukun yang sangat kampret. Belum selesai permasalahan yang satu, datang lagi permasalahan yang lain. Yaitu, leha mengatakan ke Jama bahwa Atang lapar dan kita tidak punya beras sedikit pun. Dan itu jelas buat Jama lebih bingung karena tidak ada lagi yang bisa dihasilkan. Sedangkan sudah hampir seminggu ini jerat dan bubuknya pun di sungai belum menghasilkan apa-apa. Kemudian Jama memutuskan akan mencoba pinjam beras ke Pak Mun agar bisa membuat bubur untuk Atang. Sedangkan istrinya untuk pergi pinjam beras ke Muna tetangganya. Sebentar saja. Lalu di rumah Pak Mun dia lagi memberikan uang ke istrinya untuk membeli makanan yang enak. Kemudian datanglah Jama dengan memohon-mohon kepada Pak Mun untuk memberikannya pinjaman uang karena anaknya lagi sakit. Karena Pak Mun ini orangnya koret, walaupun ada uang bisa kunyah dia tidak bisa memberikan pinjaman ke Jama. Dengan sedikit memaksa Jama pun berkata, Gak apa-apa kalau Pak Mun tidak ada uang beras pun boleh walaupun cuma segenggam. Karena itu cukup membuat bubur si Atang yang lagi sakit. Walaupun Jama terus meyakinkan Pak Mun, dan itu tidak merubah keadaan Pak Mun kekeh tidak mau meminjamkan uang atau beras secuil pun. Dasar aki-akit pega ini mah. Sekarang kita pergi ke rumah Muna. Dan terlihat suaminya Pak Dek sedang memberikan makan ayam dengan beras yang ia bawa. Lalu datanglah Leha ke hadapannya. Di situ Pak Dek kayaknya agak nasir ke Leha. Setelah itu datanglah Muna yang langsung menanyakan maksud kedatangannya. Dan Leha pun berkata bahwa dirinya berniat meminjam beras untuk membuat bubur buat Atang yang lagi sakit. Dan Muna pun menjawab, Aku tidak punya beras untuk diberikan kepadamu Leha. Dan kalau beras ini aku berikan, Nanti ayam-ayamku kelaparan sambil melemparkan beras yang ada di bakul untuk dimakan oleh ayamnya. Wah lebih parah dari psikolog yang tadi ini mah. Dengan perasaan hancur, Leha pun pergi dari situ lalu merenungi nasibnya di pinggir sawah. Tidak lama kemudian datanglah Pak Dek yang akan memberikan sekantong beras. Karena melihat Pak Dek datang sendirian sekaligus Leha pun takut kalau istrinya mengetahui soal ini. Dia pun tidak mau menerima beras itu. Tapi Pak Dek terus memaksa agar Leha menerima berasnya. Walaupun dengan sangat terpaksa, Leha pun mengambil beras itu karena mengingat anaknya yang terus meraung-raung kelaparan. Dan ternyata ada udang di balik batu. Pak Dek langsung berusaha menggerpek Leha untuk dicumbunya. Tapi Leha bisa menghindar lalu kabur menuju ke rumahnya sehingga beras itu pun berserakan di tanah. Dan hal itu diketahui oleh Muna yang langsung marah dan membawanya pulang. Malamnya entah dari mana Leha mendapatkan beras, ia pun terlihat sedang memasak bubur di dapur. Walaupun itu cukup untuk makan Atang sendirian. Dan Atang tidak mau memakan bubur itu, yang dia mau adalah memakan nasi. Melihat keadaan itu lalu Jamal pun memutuskan pergi ke sungai untuk melihat bubuknya. Dan siapa tahu ada ikan yang nyanta. Aku pulang bawa ikan. Barangkali. Dengan tanpa penerangan, Jamal pun menyusuri pesawahan dan mengecek satu persatu perangkapnya. Setelah melihat umpannya masih utuh, dia pun melanjutkannya ke sungai. Setibanya di sungai, Jamal mengangkat bubunya dan kelihatannya bubunya pun kosong. Tapi ada yang aneh dalam bubuk itu. Saat dibuka, dia dikejutkan dengan batu jelek yang keluar dari bubunya. Karena penasaran, Jamal pun membawanya ke rumah. Di rumah pun dia terus mengamati batunya. Hingga akhirnya, Lehak menjatuhkan batu tersebut, lalu Jamal mengambil serpihan batu itu. Dan apakah itu batu aki? Kemudian mereka pun menyimpulkan bahwa batu ini mirip seperti intan. Akhirnya, Lehak menyuruh Jamal untuk menjualnya ke pasar. Tapi Jamal masih tidak yakin bahwa ini adalah intan. Yang ada nanti di pasar dia akan ditertawakan. Setelah perdebatan semalam, Jamal pun pergi ke pasar. Dengan penuh keraguan, dia menghampiri tokoh emas lalu memberikan batunya. Dengan sangat teliti, Singkok ini pun mengecek batu itu dan Jamal cuma bisa berdoa mudah-mudahan itu adalah intan. Setelah lama dicek, akhirnya Singkok menawarkan harga Rp25.000 untuk intan ini. Sontak itu membuat Jamal kaget campur bahagia sampai terdiam. Apalagi setelah Singkok menaikkan lagi tawarannya jadi Rp40.000. Tanpa banyak pikiran, Jamal langsung menjualnya. Dan bisa kita lihat saking belum pernah pegang uang banyak, tangan Jamal pun gemetar atau ngadarekde. Jamal pun langsung membelanjakan uang itu untuk kebutuhan rumahnya. Dan tidak lupa untuk makan dulu di warteg sepuasnya. Karena belanjaannya cukup banyak sehingga sang pemilik tokoh pun harus mengantarkannya dengan gerobak. Yang pada akhirnya si amang gerobak pun menanyakan alamat Jamal ke penduduk yang ada di situ. Dan Jamal pulangnya belakangan dengan menggunakan pakaian bagus serta sepatu yang kinclong. Si amang gerobak pun terus berjalan lalu bertanya ke Pak D yang nagih makan es cendol. Kemudian Pak D memberitahukan bahwa rumah Jamal ada di depan. Yaitu rumah gubuk di dekat kuburan. Setelah mengetahui bahwa itu yang digerobak barang si Jamal, pasangan itu pun langsung kepo. Dan berasumsi mungkin si Jamal habis ngerampok sehingga mendapatkan barang segitu banyaknya. Singkat cerita, gerobak ini pun sampai di rumah Jamal. Dan Leha sangat kaget setelah melihat barang itu diturunkan di depan rumahnya. Yang anggapannya barang itu untuk Jamal yang lain. Tapi si amang gerobak menegaskan bahwa di RT ini cuma ada satu yang namanya Jamal. Tapi Leha kekeh menyangkal karena ia takutkan bahwa suaminya sudah mencuri. Sampai perkataannya terdengar oleh polisi yang lagi lewat ke situ. Kemudian polisi pun menanyakan asal-usul barangnya. Dan itu membuat Leha bingung karena anggapannya ia tidak memesan barang itu dan saya bukan pencuri. Apalagi suami saya Jamal jangan sampai bapak tangkap. Karena ada gelagat yang mencurigakan dari ucapan Leha, polisi ini pun ingin bertemu dengan Jamal. Jamal yang baru datang langsung kaget melihat ada polisi di rumahnya. Kemudian Leha pun tidak mengenali Jamal karena memakai pakaian bagus. Tapi naluri si Atang mengetahui bahwa itu adalah bapaknya. Dan Atangnya pun langsung menghampiri bapaknya. Dan polisi pun cuma pergi begitu saja. Yang akhirnya Leha kaget bahwa itu benar suaminya dengan setelan kemeja rapih dan sepatunya yang ia teng-teng. Karena belum jelas asal-usul dari mana Jamal mendapatkan barang ini, Leha pun tidak mau menerima semua itu. Yang Leha takutkan itu hasil mencuri. Kemudian Jamal menjelaskan bahwa barang ini hasil dari penjualan Intang yang kita temukan. Setelah mendengar penjelasan dari Jamal, akhirnya Leha pun membawa masuk barang-barangnya ke dalam rumah. Kabar Jamal yang sudah membeli banyak barang pun dengan cepat tersebar ke seluruh penduduk kampung. Termasuk orang-orang yang dulu pernah Jamal pinjam uangnya. Karena kabar tersebut sehingga polisi pun datang lagi ke rumah Jamal. Sehingga para warga pun kepo mengendap-endap mendengarkan pembicaraan Jamal dengan pak polisi. Yang mana pak polisi menginterogasi dari mana kamu dapat uang banyak untuk membeli barang itu. Karena yang diketahui oleh mereka bahwa Jamal orang yang sangat miskin banget sekali. Sehingga tidak mungkin mempunyai uang sebanyak itu. Setelah terjadi perdebatan yang sangat panjang, akhirnya Jamal memberitahukan soal Intan yang ia dapat dari dalam bubu ikan di sungai. Lalu polisi itu pun menyarankan agar barang itu tidak boleh Jamal jual harus dilaporkan ke pihak yang berwajib. Karena itu barang temuan, Jamal yang heran kemudian berkata, Kenapa harus dilaporkan pak? Soalnya saya sering menemukan ikan, tidak pernah saya laporkan. Apalagi sewaktu saya dipatuk ular dalam bubu itu pun tidak saya laporkan. Sebagai gigi ular, dia masuk dalam bubu saya juga tidak pernah saya laporkan. Polisi pun membantah soal itu karena ini menyangkut Intan beda urusannya. Kemudian Jamal menceritakan bahwa dia menjual sebesar jari cinggir. Dan yang sebesar kepalan tangan disimpan oleh lehat. Kemudian Intan itu pun diperlihatkan ke pak polisi. Dan itu cukup membuat pak polisi terkejut setelah melihat Intan itu sampai minuman tercecer pun ia tidak sadari. Dan polisi baik ini pun menyarankan agar menyimpannya baik-baik. Dan dia akan melaporkannya ke atasan. Kabar soal Jamal dapat Intan pun tersebar kemana-mana dan itu dikarenakan orang-orang yang ngintip tadi. Satu persatu orang yang dulu menghina mereka mendadak baik apalagi pasangan kepo ini. Yang langsung menawarkan pinjaman beras padahal waktu dulu berasnya lebih baik dilemparkan ke ayam daripada dikasih ke lehat. Tapi keluarga Jamal yang baik hati ini dia tetap aja ramah menyambut kedatangan mereka. Bersama dengan itu pamun pun datang ingin menengok si Atan yang katanya lagi sakit. Dan itu pun mengingatkan waktu dulu Jamal akan meminjam uang ke kakek ini. Pokoknya semua orang yang dulu melecehkan si Jamal sekarang mendadak baik. Dan istri si kepo ini urat malunya sudah putus sampai-sampai mau pulang pun ia mengambil banyak makanan dan minuman untuk dibawanya pulang. Terus si kakek ini pun memberitahukan ke Jamal agar berhati-hati karena ada seseorang yang akan mencuri Intanmu. Sontak itu membuat Jamal dan Leha khawatir lalu berniat untuk menyimpannya di luar rumah. Dengan mengendap-endap Jamal pun mengubur Intannya di hutan dekat sawah. Tapi sialnya ada seseorang yang melihat kuburan Intan itu. Setelah Jamal pergi pemuda ini pun langsung menggali kuburan Intannya. Tapi di tengah perjalanan pulang Jamal merasa ada hal yang tidak beres. Kemudian berbalik ke kuburan Intannya lagi. Dan pirasatnya itu benar seseorang sudah memegang tempat Intan itu. Karena ketahuan pemuda ini pun langsung kabur membawa Intannya. Sontak itu membuat Jamal pun mengejarnya sambil membawa balincong. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Yang pada akhirnya Jamal berhasil mendapatkan kembali Intannya dengan dilemparkannya ke Leha. Dan Leha berlari sejadi-jadinya untuk mengamankan Intannya itu. Tidak lama kemudian Pak Kaposek datang untuk mengecek Intannya. Sekaligus membawa salah satu pengacara yaitu Maksiat. Di situ Pak Kaposek berniat akan mengamankan Intannya karena cukup berbahaya kalau dipegang oleh Jamal. Walaupun Jamal bersikeras akan menyimpannya sendiri yang Jamal takutkan Pak Kaposek akan mencuri Intan itu. Tapi setelah dijelaskan oleh Maksiat akhirnya Jamal pun paham bahwa itu untuk kebaikannya. Dan Jamal cuma memegang kertas tanda terimanya saja. Tapi Jamal masih heran soalnya kertas ini tidak bisa ia jual. Kemudian Maksiat menjelaskan lagi dengan berkata Bahwa dengan surat ini saja sudah cukup. Soalnya dunia sekarang adalah dunia kertas. Dengan ini kita bisa tuntut pemerintah kalau sampai Intan Anda hilang. Dan dari mulai sekarang Maksiat yang akan mengurusi keperluan Jamal dan yang lainnya. Karena Jamal sudah mengkuasakan atas dirinya gesang pengacara. Tidak lama kemudian datanglah Pak Dukun yang mengantarkan obat yang sudah dijampe untuk Atang. Padahal dulu Jamal memohon-mohon pun ia tidak kasih obat itu. Dan sekarang Jamal sudah kaya semua orang jadi pada baik. Suami istri yang kepo ini lagi mencoba menghitung berapa kekayaannya Jamal nanti Dengan mengumpulkan batu-batu kecil yang mana itu satu batunya 40 ribu. Ini nih tandanya orang iri gini. 40 ribu. Sekarang kita bisa lihat kelakuan rakyat 62. Dan itu sama sewaktu aku dulu pada musim booming batu aki Berbondong-bondong mencari ke sungai dan ke hutan. Dan itu pun terlihat di film ini. Dan ini bedanya mereka mencari intan. Sampai lupa pekerjaannya masing-masing. Sampai-sampai para warga membuat bumbu yang sangat besar yang katanya biar nanti intannya gampang untuk masuk. Ditambah lagi dengan salah satu warga yang memasang tarif di sungai. Yang mana dulu Jamal dapat intan di situ. Dengan harga dipatok 5 ribu atau sekantong beras. Tapi itu tidak digubris malah didorong sampai terjun. Dan mereka pun berebutan memasang bubu di tempat itu. Ditambah lagi pak tua yang akan beli bubunya si Jamal yang dianggap itu bubu keramat. Tapi Jamal sudah tidak punya bubu lagi karena dulu ada yang curi waktu disimpan di belakang rumah. Setelah itu mulailah berdatangan barang-barang rumah tangga untuk Jamal. Mulai dari kursi, Televisi, Sampai-sampai si beben pun datang untuk membuatkan baju untuk Jamal dan Leha. Karena rumah Jamal kecil sehingga barang-barang itu pun Jamal simpan di luar. Dan yang para sales ini heran dengan surat tanda terimanya yang Jamal coret. Yang mana itu adalah tanda tangan Jamal karena Jamal ini tidak bisa tulis dan membaca. Lagi-lagi pasangan kepo ini pun turut merasakan empuknya kursi yang Jamal beli. Lalu datanglah maksiat dengan wartawan yang memberitahukan soal barang-barang ini. Dan mulai sekarang kebutuhan dan kehidupannya maksiat yang atur karena Jamal sudah menjadi orang kaya. Tapi keadaan ini bertolak belakang dengan pemikiran Jamal yang mana? Leha mengatakan bahwa sekarang suaminya sudah banyak pikiran. Dan yang sangat Leha takutkan kalau suami saya ketawa sendirian. Lalu maksiat menjawab bahwa itu adalah penyakit orang kaya. Ditambah lagi Jamal yang berkata bahwa dulu makan sama garam saja nikmat bukan main. Dan tidur pun nyenyak. Nah kalau sekarang, bubuk kecil ini pun terasa sempit dan perasaan takut yang selalu datang menghantui. Menurut maksiat pun itu sama penyakit orang kaya. Rasa takut dan curiga selalu bersarang di dalam hati orang kaya. Dan jalan satu-satunya Jamal dan Leha harus pindah ke kota sekaligus tinggal di rumah yang besar. Karena merasa warganya sudah meninggalkan pekerjaannya masing-masing, pihak kepolisian pun bertindak untuk membubarkan semua warga-warga yang beralih profesi menjadi percari intan karena itu adalah sia-sia. Otomatis itu membuat para warga berhamburan menyelamatkan dirinya masing-masing karena takut ditangkap oleh pak polisi. Tidak lama setelah itu, Leha merasa agak enak hati karena sampai sekarang anaknya belum pulang. Lalu mereka berdua pun mencarinya menyisiri persawahan. Setelah lama mencari, kemudian salah satu teman si Atang memanggil Leha dan memberitahukan soal si Atang. Kemudian membawanya ke sebuah hutan kecil yang mana Atang sudah tak sadarkan diri. Sontak itu membuat Leha kaget sembari menangis. Yang ternyata Atang sudah tewas karena kakinya dipatuk pular. Jamal dan Leha pun harus ikhlas atas kepergian anaknya Atang. Dan ini adalah cobaan yang sangat berat bagi mereka. Kemudian untuk menjauhkan kenangan yang melekat dalam dirinya, maka sesuai yang telah diatur oleh pengacara, Jamal dan Leha pun pindah tinggal di kota. Mereka tinggal di rumah yang sangat besar dengan pelayan-pelayan yang super kumplit. Dan semuanya itu diatur oleh si pengacara. Jamal mah tinggal duduk manis saja. Tapi si pengacara ini terlalu oper sampai-sampai Jamal makan pakai tangan langsung pun tidak boleh. Dan harus menggunakan senok dan garpu. Tentu saja itu bertentangan dengan kebiasaan Jamal waktu di kampung. Dan itu terbukti selama dua bulan ia tinggal di rumah besar ini, Jamal serasa hidup di dalam penjara. Mau melakukan apapun harus sesuai dengan jadwal yang telah dibuat oleh sang pengacara. Ketika Jamal sudah lapar pun ia harus menunggu sampai pukul 1 baru dikasih makan. Belum pukul 1, Tuan. Yang dalam perutku tidak bisa menunggu pukul 1, tahu? Tidak lama kemudian datanglah pasangan kepo dari kampung yang berkunjung ke rumah Jamal. Dan hampir saja mereka diusir oleh penjaga rumahnya. Untung Jamal sedang berada di luar lalu melihat mereka. Dan itu membuat Jamal bahagia bukan main sambil berlari memeluknya. Termasuk Leha juga. Sekaligus membuat heran orang-orang yang ada di situ. Tapi berbeda dengan pengacara dengan berkata, Tuan jangan menerima tamu seperti itu di sini. Dan sebentar lagi Tuan ada jadwal untuk belajar membaca dan menulis. Itu tidak bisa dibatalkan karena biaya untuk itu sudah dibayar dan dibekukan. Lalu tibalah jatah makan untuk Jamal sekaligus membawa tamunya makan bersama. Dan mereka cuma dikasih jatah makan dengan sayur. Kekonyolan pun terjadi. Yang mana Pade langsung mengobok sayur panas itu sampai kepanasan tangannya yang Pade anggap itu adalah air kobokan. Ditambah lagi istrinya si Kepoh yang so tahu langsung menyeruput sayur itu dari mangkok yang membuat mulutnya kepanasan. Sontak itu membuat para pelayan mentertawakannya. Setelah itu, Leha pun pergi untuk menuruti jadwal pengacara untuk pergi ke tempat senam. Dan Jamal merasa bosan berdiam diri terus di rumah. Berbeda dengan Leha yang sudah mulai menikmati gaya hidupnya jadi orang kaya. Dengan dandanan yang Jamal anggap seperti hantu. Apalagi dengan gigi emas yang Leha pakai. Yang pada akhirnya Leha pun mengundang teman-temannya sekaligus penyanyi dangdut legendaris untuk menghiburnya. Dan terlihat Jamal sangat menikmati musik dangdut itu sehingga tak sadar ia pun berjoget. Paginya Jamal menemui pengacara dan menanyakan kenapa kau sangat gigih mengatur hidupku. Nah sekarang kita akan tahu kenapa Maksiat selalu mengatur gerak kerik kehidupan Jamal. Sehingga Jamal merasa tertekan hidupnya jadi orang kaya. Kemudian Maksiat menjelaskan ke Jamal. Sebelum urusan soal intan ini selesai yang sedang diproses oleh pemerintah. Maka semua tindak tanduk Jamal menjadi tanggung jawab sang pengacara. Setelah mendengar semua itu akhirnya Jamal pun mengerti. Tapi masih ada yang mengganjal dalam pikirannya yaitu dia ingin kebebasan tidak seperti sekarang. Seolah-olah terasa di dalam penjara sambil mengejar Maksiat dan menceburkannya ke kolam. Bersama dengan itu Leha pun datang dan ikut-ikutan menceburkan lagi Maksiat ke kolam renang. Akhirnya Jamal bisa merasakan kebebasan untuk pergi berjalan-jalan di kota Jakarta. Dan bermain bola di pantai Jamal pun merasa bahagia walaupun cuma ditemani sopir pribadinya. Tapi apalah daya karena Jamal tidak punya uang akhirnya dia menjual cincinnya untuk melanjutkan lagi acara senang-senangnya. Kemudian pergi ke tempat taman hiburan dengan main prosotan anak-anak dan mencoba berbagai macam permainan yang ada di sana sampai puas. Esok harinya saat Jamal lagi mencoba minum sebotol abir dan istrinya lagi bersama teman-temannya di kolam berenang. Film pun selesai Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam penyampaiannya. Dan sobat bisa simpulkan masing-masing apa yang dapat sobat petik dalam film ini. Sekian dan terima kasih. Wassalam